Tanya Putra Abdullah, pukulannya keras atau tidak? Pukulannya keras. Cuman, ini bukan saya merendahkan, bukan saya menjelekan, bukan. Pukulannya keras. Cuman, selama saya sparing, masih banyak saya punya teman-teman sparing yang pukulannya lebih keras dari Putra Abdullah. Pukulannya keras, pukulannya keras. Respect, saya respect. Saya respect, respect, saya Putra Abdullah. Keren sih, keren. Kakak Ungke cerita tentang handuk terbang. Misi Ungke gagal. Soal handuk. Soal handuk terbang. Itu, padahal, saya masih pengen lanjut. Saya masih pengen sekali lanjutkan pertandingan. Cuman, saya punya pelatih udah, saya punya pelatih udah, udah, udah kasihan. Udah kasihan sekali lihat saya punya kondisi kayak gitu. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya, tapi kalau dari saya punya pribadi sendiri, saya masih pengen lanjut. Saya masih pengen lanjut sampai selesai pertandingan. Itu saya punya misi yang paling pertama sekali. Sebelum saya bertanding, saya pengen saya bertanding sampai selesai pertandingan. Menang kalah, saya tiap peduli, intinya saya pengen sekali selesaikan pertandingan. dan ternyata ya, takdir berkata lain, sebelum selesai, hal yang saya takut-takuti, hal yang saya, hal terburuk yang saya pikirkan, terjadi. Kenapa langsung operasi? Ya karena, dapat asuransi. Karena dapat asuransi, makanya saya langsung operasi. Kencang, bukan terlahir dari orang kaya, guys. Saya kalau dari orang kaya, dari 2018 pun, saya sudah operasi. Pas di slok, saya sudah operasi. Dari dulu, dari dulu sekali. Dari dulu sekali, saya pengen sekali operasi. Cuman belum bisa, karena tiap punya uang. Dan sekarang, saya senang sekali, karena sabut tangan sudah operasi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Halo, guys. Nanti saya live lagi. Karena, selamat menikmati